Kita lanjutkan informasi hari ini, misteri kematian seorang perempuan di Sukmajaya Depok, Jawa Barat akhirnya terkuak. Seorang pemuda yang diduga kekasih korban di Ringkus dalam upaya pelariannya menumpangi bus tujuan Solo, Yogyakarta. Terima kasih. serikat serta luka di bagian leher. Demi mengungkap penyebab kematian, jasadnya dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Selain mengamankan barang bukti seperti helm dan botor, polisi juga mendalami hubungan antara korban dengan penghuni kontrakan. Misteri pembunuhan mahasiswa itu segera menemui titik terang. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati pesan singkat yang mencurigakan. Pesan dikirimkan oleh putra penghuni kontrakan kepada ibunya. Yang diduga pelaku itu mengirim pesan melalui WA kepada ibunya. Pamitan, bu saya minta pamit. Saya akan pergi jauh. Di rumah ada seorang perempuan yang sudah meninggal. Tetangga korban sempat mendengar suara tangisan wanita sebelum jasadnya ditemukan. Tiga sore, dengeran ada suara ramai. Tapi perempuan, nangis-nangis gitu. Kemudian motor dari sini yang gede, motor anaknya yang punya rumah ini, terus pergi orangnya. Hanya dalam belasan jam, polisi akhirnya meringkus pemuda anak penghuni kontrakan berinisial AA. Ia diamankan saat berupaya kabur dengan menumpangi bus tujuan Solo, Yogyakarta. Untuk terduka pelaku sudah diamankan, biasa diamankan. Dari dalam, ya naik kendaraan bus, kemudian diberhentikan oleh tim, kemudian diperiksa, dikelitah, sehingga bisa diamankan. Dalam penyelidikan terungkap, korban dan tersangka saling kenal. Korban sempat diminta tersangka untuk menjemputnya di rumah kontrakan. Tak dinyana, pada hari Kamis 18 Januari itu, korban mendapat perlakuan tak senonoh dari tersangka hingga ia berteriak. Korban bahkan dianiaya. Tangan dan kakinya diikat, lalu ditutupi selimut hingga meninggal dunia. Usia berbuat kejahatan, tersangka kabur meninggalkan korban di rumah kontrakan. Sebelum pelaku kabur, di mana pelaku sempat mengambil barang-barang korban seperti handphone, dompet, dan setelah itu kabur meninggalkan korban. Yang mencengangkan, kasus yang menjerat tersangka tak hanya terhadap mahasiswi berusia 21 tahun tersebut. Pada awal Januari lalu, tersangka ternyata dilaporkan ke polisi atas kasus pencabulan dua anak perempuan di bawah umur. Mirisnya lagi, salah satu korban tengah berbadan dua. Jadi selain kasus yang kemarin kejadian pembunuhan, didapati dua kasus laporan polisi di mana pelaku ini adalah sebagai, diduga sebagai tersangkanya. Ya ini terkait dengan masalah percabulan dan pemerkosaan. Usai sudah, petualangan tersangka dalam melancarkan aksi bejatnya. Kini saatnya menerima genjaran atas tindakan kriminal yang ia lakukan. Rencaman 15 tahun penjara ada di depan mata. Tim Liputan melaporkan.